Assalamualaikum Wr. Wb yang paling tak disangka-sangka ada pengakuan seorang penjaga makam Rasulullah, dimana ia mengaku mengalami kejadian luar biasa selama 14 hari menjalani profesi tersebut. Berdasarkan dengan kisah penjaga makam Rasulullah tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat Kisah penjaga makam Rasulullah itu diceritakan seorang jurnalis al-arabia.net yang mewawancarai Syekh Ahmad Sahirti yaitu seorang kepala divisi bordir di pabrik kain penutup Ka'bah dan penutup makam Rasulullah yang dulunya pernah ditugaskan untuk menjaga makam Sebelum melanjutkan kisahnya, sekedar informasi bagi kalian bahwa di dalam ruangan makam Rasulullah terdapat kain yang digunakan untuk menutup makam Rasulullah Akan tetapi, kain tersebut tidak seperti kiswa Ka'bah yang rutin diganti setiap tahunnya. Kain penutup makam Rasulullah sendiri biasanya diganti paling lama 100 tahun sekali Hal tersebut menjelaskan kepada kita bahwa bisa diprediksi membuat kain penutup makam Rasulullah wafat sebelum kain buatannya berusia 100 tahun. Dan dari kain penutup itulah, kisah sang penjaga makam Rasulullah dimulai Pertama-tama, wartawan al-arabia itu menanyakan, Ya Syekh, bagaimana perasaan Anda ketika masuk ke ruangan makam Rasulullah SAW? Belum selesai pertanyaan itu dikeluarkan, tubuh Syekh Ahmad sehatan tampak bergetar dan dengan suara lirih yang menjawab, bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku pada saat aku memasuki ruang makam Nabi? Sungguh aku tidak mampu, karena itu sudah di luar batas kemampuanku berbicara sebab aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan ditanya seperti ini. Dan aku menjamin bahwa tidak ada seorang muslim yang dapat mengungkapkan kebahagiaannya, tak kala berada di ruangan makam Rasulullah. Apalagi dipercaya untuk membuat penutup makam sang utusan Allah. Namun akan kuceritakan satu kisah, agar engkau mendapat jawaban dari pertanyaanmu Saat dipercaya menjaga makam, ada beberapa orang yang juga mendapat tugas sepertiku diantaranya Seydil Habib Asad Syerah, Habimogravi, Abdul Karim Flombah, Nasir Qahri, Abdul Rahim Bukhari, dan lain-lain. Seingatku, kami berjumlah 13 orang namun aku tidak mengingat lagi sebagian besar nama mereka lantaran usiaku yang sudah sepuh akan tetapi eski diriku semakin tua aku memiliki kealian khusus dalam mencampur minyak wangi, sehingga mampu menghasilkan aroma terbaik. Dan hampir tidak ada orang lain yang bisa membuat wangin seperti rajikanku. Sebelum tersenyum tipis di depan omar si wartawan ia berkata Maaf, aku hanya memperkenalkan keahlianku agar aku tidak gugup Setelah merasa suasana sudah mencair Sang Syekh kembali ke kisahnya sebagai penjaga makam Malam itu, kami didampingi kepala suku Agas yaitu suku pemegang dan penjaga makam Nabi secara turun-temurun Taukah engkau, saat pertama kali pintu itu dibukakan untuk kami Seketika udara dari ruangan berhembus mengeluarkan aroma yang tidak pernah aku hirup seumur hidup Selama menjadi project parfum Lebih menakjubkannya lagi Saat berada di dalam ruangan itu Aroma itu semakin memanjakan hidungku Sesekali aku menghirup Hirup sambil mengingat jenis-jenis wawangian Tapi pikiranku tidak bisa menjelaskan bau apa itu Maka hingga saat ini Sampai aku diwawancarai Aku tidak pernah tahu jenis parfumnya Selain aroma makam Kami juga dibuat terpanah Setelah melihat lampu-lampu antik peninggalan zaman kuno Dan desain interior yang menghiasi ruangan sebesar 48 meter persegi itu Ditambah lagi Kami semua dibuat takjub sejadi jadinya Lantaran sebelumnya Kami tidak pernah membayangkan Bisa berada tepat di samping makam manusia termulia Setelah semuanya berada di dalam ruangan Kepala suku Agas kemudian mulai menyampaikan tugas yang akan kami lakukan selama 14 hari Mulai dari menjaga makam Rapikan benda hiasan Dan tentu saja Mengganti kain penutup makam Rasulullah SAW Namun yang jarang diketahui oleh peziarah Kain yang menutup makam Rasulullah itu Sebagian terbuat dari sutra murni Yang ditendun berwarna hijau lembut Dengan kain katun yang kuat Sebagiannya lagi dari kain bordet dengan tulisan ayat Al-Quran Yang terbuat dari kapas dan benang berwarna emas Serta perak Dan di bagian atasnya Terdapat sebuah sabuk yang mirip dengan penutup kakabah Penggambaran kain itu tidak semudah Mendengar penjelasanku Kata Syahman Sebab ketika kami semua melihat kain penutup itu secara jelas Kami sampai tidak tahu Bagaimana untuk membersihkan Atau melepas bagian kain yang memang didesain Bisa digantung secara berkala Jari-jari kami pun bergetar Diikuti tarikan napas yang tersekala sengah Sedikit demi sedikit Kami lantas memulai hari pertama Dari empat belas hari yang akan kami jalani Setiap selesai sholat isya Sampai azan zuwu Singkat cerita Selama empat belas hari berada di ruangan makam Rasulullah Kami begitu segan untuk mengeluarkan suara Sehingga hanya berbicara dengan menggunakan bahasa sinyal Dan kalau terpaksa berbicara dengan mulut Maka kami hanya melakukannya dengan berbisik Setiap malam kami terus menanggalkan kain penutup yang sudah berusia 75 tahun Melepas simpulnya dan membersihkan semua debu dan bulu merpat yang terjebak di tempat suci itu Ajaibnya selama berada di makam Rasulullah Diriku yang sudah bertahun-tahun tak pernah melepas kacamata saat bekerja Justru tidak pernah menggunakan kacamata itu sekalipun Disitu aku sanggup menempatkan benang ke lubang kiarun tanpa kacamata Dan dengan cahaya yang sangat redup Untuk meyakinkan sang wartawan dengan suara yang sangat lirik Syi Ahmad Sahirti mengatakan Bagaimana Anda bisa menjelaskan itu secara ilmiah? Dan tahukah engkau? Aku adalah seorang penderita alergi aku Sedikit saja ada debu yang masuk ke hidungku Maka aku akan mengalami batuk parah Namun bagaimana engkau bisa menjelaskan? Dimana dimakan Rasulullah yang kain penutupnya sudah berusia 75 tahun Tapi tak sedikit pun membuatku terbatuk Padahal jelas, jelas kain itu sangatlah berdebuk Dan satu lagi, hal luar biasa yang belum aku mengerti hingga saat ini wahai Omar Kata Syih kepada sang wartawan Apa itu Syih? Tanya wartawan penasaran Pernah di suatu malam Saya harus mengambil kain bordir Yang totalnya sepanjang 36 meter Yang sudah dikemas menggunakan karun Bisa engkau bayangkan Usi aku yang saat itu sudah lebih setengah abad Mampu memikul sendiri karun-karun berisi kain Yang jika digabungkan Panjangnya bisa mencapai 36 meter Tepat di depan pintu makam aku berhenti Dan meminta bantuan kepada lima orang pemuda Untuk membantuku memasukkan ke dalam ruangan itu Dan tahukah engkau? Apa yang terjadi? Kelima pemuda itu tak bisa mengangkat satu karun pun ke dalam ruang makam Mengenang kisah itu Mata Syih Ahmad mulai berkaca-kaca Dan kembali berkata Kelima pemuda itu bertanya kepada saya Siapa yang mengangkat kain itu sampai ke depan pintu ruangan makam? Ketika aku jawab Aku yang mengangkatnya Mereka tertawa dengan penuh rasa percaya Hingga datanglah Syih Abdul Rahim Bukhari Sambil bersumpah dengan mengatakan benar dia Aku melihat Syih Ahmad Syihirti yang mengangkat itu sendirian Dari kisah yang tersirat banyak hikmah itu Ada satu yang tim Islam populer ingin sampaikan kepada kalian Memang kita tak bisa memungkiri Jika masa kehidupan Rasulullah SAW Jauh dari masa umat manusia di zaman modern ini Tapi sadar atau tidak Dari puluhan atau ratusan salawat yang kita kirimkan Kepada Rasulullah setiap harinya Pasti ada satu kalimat salawat Yang manfaatnya langsung kita rasakan di hari itu juga Sahabat beriman Menurut kalian Hikmah apa yang bisa dipetik dari kisah mantan penjaga magam Rasulullah itu Wallahu'alamusawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh